Intro Keringatnya Hewan Keringatnya Hewan itu Apakah Najis atau Suci Keringatnya Hewan Seandainya Sapi, Kerja, Bacak, Keringatan Keringatnya apa itu Tekus Uber-uberan sama kucing sama keringatan Atau Keringatnya Keringatnya semua Hewan ya Pak Lihat Hewannya Kalau Hewannya itu Hewan Suci ya Keringatnya Suci Wa'araku Ayahaya wanita hir tohirun Keringatnya Hewan-Hewan yang Suci ya Suci Kalau Hewannya Najis Hewannya Najis apa Anjing dan Babi Atau Peranakan daripada Keduanya Anjing Berkeringat Maka Pak Najis Keringatnya Babi Berkeringat Najis Peranakan daripada Anjing dan Babi Atau Peranakan daripada Kambing kawin dengan Anjing Seandainya punya anak Walaupun Mirip Kambing Tetap apa Hukumnya apa Najis Keringatnya Hewan Yang Suci Ya Suci Berarti Keringatnya Hewan yang Najis Hukumnya Najis Air Matanya Sama Air Liurnya Sama Hukumnya apa Semuanya Keringatnya Air Matanya Air Liurnya Apa Air Ludahnya Itu Hukumnya apa Suci Hukumnya apa Suci Ketika dari Hewan yang Suci Hewan yang Najis apa Anjing, Babi Atau Peranakan daripada Keduanya Keringatnya Cicok Keringatnya apapun sudah binatang Hewan buas Atau Hewan Serangga Atau apapun Keringatnya Air Matanya Semuanya Itu adalah hukumnya apa Suci Tapi kalau dari Hewan yang Najis Baru dikatakan Najis Selanjutnya Manusia Air Apa namanya Air Maninya Manusia Kemudian Maninya Manusia Itu Hukumnya apa Suci Sudah jelas Air Maninya Manusia Atau Air Susunya Itu Hukumnya apa Suci Air Suci itu Kalau keluar dari apa Laki Seandainya Keluar Air Susu Daripada Laki Tetap Suci Hukumnya Air Susu Manusia Air Susu Daripada Apa Daripada Manusia Atau Dari Air Maninya Itu Hukumnya apa Suci Faham ya Baik Mau dari Laki Ataupun dari Perempuan Maninya Manusia Juga sama Ini kan sudah dibahas Sebetulnya Mani Kemudian Kalau Mani Ini pembagian Gini Mani Ada Maninya Manusia Ada Maninya Hewan Hewan Dibagi dua Ada Hewan yang Suci Ada Hewan yang Najis Kalau Maninya Manusia Jelas Suci Tidak ada Hilaf Kenapa Ya karena Ayat tadi Telah kami Dari Ayat lain Telah kami Muliakan Bani Adam Manusia Dimuliakan Apa Asal usulnya Maninya Suci Bangkainya Juga Suci Kalau Dikatakan Allah Muliakan Tapi Maninya Najis Ya Muliakan Bangkainya Najis Ya Muliakan Kami Telah Muliakan Daripada Bani Adam Manusia Artinya Maninya Suci Bangkainya Juga Suci Kalau Maninya Hewan yang Bukan Daripada Anjing Dan Babi Ada Hilaf Yang Muktamat Pendapat Yang Kuat Hukumnya Suci Maninya Kucing Maninya Kelelawar Maninya Kambing Maninya Kuda Maninya Apapun Sudah Selain Anjing Dan Babi Hukumnya Yang Muktamat Pendapat Yang Kuat Hukumnya Suci Tapi Ada Pendapat Yang Mengatakan Hukumnya Najis Kalau Indah Imam Rafi'i Hukumnya Najis Kalau Indah Imam Nawawi Hukumnya Suci Ada Pendapat Yang ketiga Mani Mani Selain Selain Awam Anjing Dan Babi Selain Manusia Hukumnya Pendapat Yang Kuat Suci Itu Pendapat Imam Nawawi Ada Pendapat Mengatakan Najis Ada Pendapat Yang Mengatakan Ditafsil Diberinci Kalau Memang Dari Hewan Yang Boleh Dimakan Suci Kalau Dari Hewan Yang Tidak Boleh Dimakan Najis Tapi Tetap Yang Muhtamat Yang Kuat Suci Mau Dimakan Atau Enggak Boleh Dimakan Tetap Suci Apa Maninya Kucing Suci Yang Muhtamat Pendapat Yang Kuat Faham Ya Kalau Maninya Anjing Dan Babi Najis Kenapa Asli Hayawan Najis Asli Daripada Hewan Najis Anjing Dan Babi Najis Maninya Juga Najis Keringet Juga Najis Faham Itu Adalah Pembahasan Daripada Maninya Nanti Insya Allah Pembagian Berikutnya Insya Allah Kita Akan Bahas Masalah Sesuatu Yang Najis Asli Bisa Berubah Menjadi Suci Sesuatu Yang Najis Bisa Berubah Menjadi Suci Nanti Disitu Akan Apa Ada Pembagiannya Dua Atau Tiga Yang Ketiganya Ada Hilaf Ada Perbedaan Mendapat Insya Allah Kita Akan Terangkan Pertemuan Berikutnya Wallah Malam Terima kasih telah menonton